Intro Memirsa tanaman obat menjadi salah satu pilihan pengobatan alternatif yang diyakini bisa mengobati segala macam penyakit. Hal ini bukanlah hanya isapan jempol belaka, melainkan sudah banyak yang membuktikan khasiat dari berbagai jenis tanaman obat yang ada. Saat ini, ada berbagai jenis tanaman obat yang mencapai ratusan jenis tanaman obat. Tentu setiap jenis tanaman obat memiliki khasiatnya tersendiri yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan konsep kembali ke alam, diajarkan bagaimana segala sesuatu yang disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan dengan baik, utamanya untuk pengobatan atau yang biasa disebut usade. Kelebihan dari tanaman obat untuk menyembuhkan sakit adalah tanaman obat tidak memiliki efek samping yang tinggi, sehingga minim resiko apabila dirasa tanaman obat tersebut tidak cocok untuk pasien. Tanaman obat ini apabila dikonsumsi secara rutin juga memiliki efek yang baik bagi tubuh, seperti halnya dalam menjaga imun tubuh. Banyak. Semua sebenarnya, tanaman semua tanaman bisa kita pakai obat, hanya 2% saja yang tidak saya pergunakan untuk obat. Jadi 2% itu adalah sebagai pesticida dan racun. Kalau yang lain semua bisa dipergunakan sebagai obat. Biasanya yang paling gampang itu suruhan. Kan banyak sekarang yang asam urat, kolesterol, itu suruhan. Sebenarnya itu tanaman liar, tapi bagus sekali. Dan yang paling penting sekarang sebagai dasar obat saya adalah kelor. Karena itu kayu sakti juga. Kelor itu multiguna. Jadi kandungan vitamin C-nya, vitamin A-nya. Jadi A-nya lengkap banget. Kemudian protein-nya. Kemudian terus A- pokoknya lengkap semua. Kelor itu angel-nya tanaman. Mengobati penyakit dengan tanaman sebenarnya sudah diwariskan sejak dulu. Dan kini hal tersebut perlu diwariskan secara luhur agar masyarakat juga dapat mengetahui jenis-jenis tanaman obat, apa saja yang berkasiat bagi tubuh.